Intro Kurun waktu Januari hingga Agustus 2018 Kantor imigrasi kelas 2 Tarakan telah mendeportasi 6 warga negara asing atau WNA asal Filipina Warga negara Filipina yang dideportasi ini merupakan nelayan perbatasan yang terdampar di perairan Indonesia di sekitar wilayah perbatasan Kaltara Hal itu disampaikan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian atau Forsakim Kantor Imigrasi Kelas 2 Tarakan Fuad Azhari Rabu Siang Saat ditemui di ruang kerjanya Kasih Forsakim Kota Tarakan Fuad Azhari mengatakan Di wilayah Kalimantan Utara terdapat daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya Malaysia dan Filipina Perbatasan ini memiliki banyak jalur tidak resmi atau juga disebut jalur tikus Jalur inilah yang banyak digunakan oleh TKI ilegal dan WNA untuk keluar masuk ke wilayah Indonesia Fuad Azhari menjelaskan Warga negara asing yang dideportasi merupakan negara asal Filipina yang bermata pencarian sebagai nelayan Para nelayan ini tidak sengaja memasuki wilayah Indonesia karena mengalami kerusakan pada mesin kapal dan terdampar di wilayah perbatasan namun sudah memasuki perairan Indonesia Para nelayan Filipina ini akhirnya ditemukan oleh kapal patroli perbatasan dan kemudian diserahkan ke kantor imigrasi untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya setelah berkomunikasi dengan kantor kedutaan Filipina Dari mereka ini kemarin yang kita lakukan pemulangan jadi mereka ini menggunakan kapal menggunakan kapal menuju pulau tertentu yang juga masih wilayah perairan di Filipina tapi karena kerusakan mesin mereka terdampar lah karena terbawa arus sampai ke Pulau Bunyo dari situlah dari Pulau Bunyo itu masyarakat setempat dan aparat setempat melakukan keimigrasi kalau ada warga Filipina yang terdampar di Pulau Bunyo Fuad menambahkan sepanjang tahun 2018 ini tidak ada warga negara asing masuk di wilayah Kalimantan Utara secara ilegal kecuali warga negara asing yang tidak sengaja masuk ke perairan Indonesia karena terdampar akibat kerusakan mesin kapal pada saat menangkap ikan di perairan Filipina yang berdekatan langsung dengan perairan Indonesia Akmal Idris TVKU